Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memulai renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Jika itu masih ada, selamat datang di sana. Selamat pagi dan selamat datang di pagi. Mari kita berbohong. Selamat pagi hari ini dan selamat pagi semua. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi, Bapak yang baik. Terima kasih, Tuhan. Kau Tuhan berkati kami dan menjaga dalam malam tidur kami, Bapak. Dan membangunkan kami kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurangan sesuatu apapun, Bapak. Bapak di surga, kami akan melakukan aktivitas belajar kami, Bapak. Tapi sebelumnya, kami ingin mendengarkan sebagian dari isi firmanmu, Bapak. Buka hati pikiran kami, Bapak, supaya kami dapat menerima dan memahaminya, dan kami dapat melakukannya. Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Bapak ampuni segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, Bapak, agar kami layak menerima setiap berkat-berkatmu. Kami yakin dan percaya, Bapak, walaupun kami tidak bersatu dalam satu tempat, tapi kami yakin bahwa engkau selalu bersama kami, Bapak, dimanapun kami berada. Berbicara lah, Bapak, karena kami siap mendengar. Terima kasih, Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini, kaya bawa hanya dalam nama anakmu saja, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Runungan kita pada pagi hari ini diambil dari kejadian 37 ayat 29 sampai 36. Saya akan membacakannya. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalanya. Lalu dikoyakkanlah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembeli seekor kambing. Lalu menjelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maindah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan. Ini kami dapati. Silahkanlah bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak? Ketika Yaakub memeriksa jubah itu, Ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buah setelah memakannya. Tenggulah Yusuf telah diterkang. Dan Yaakub menggoyakan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia. Tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf yang dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Perundungan kita berjudul Berduka. Ayat emasnya diambil dari kejadian 37 ayat 35. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia. Tetapi dia menolak dihiburkan serta katanya, Tidak, aku akan berkabung. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Anak adalah jantung hati orang tua. Demikian bunyi sebuah ungkapan. Anak menjadi pusat kasih sayang bahkan pusat kehidupan orang tuanya. Itulah sebabnya ketika anak yang dikasih hilang atau meninggal dunia, maka duka mendalam pasti dirasakan oleh orang tuanya. Jantung hatinya pergi dan hilang. Masa depan terlihat begitu kelam. Harapan yang diletakkan pada anaknya pun sirna. Rasanya wajar ketika Yaakub begitu bersedih saat mendengar berita dari anak-anaknya bahwa Yusuf, anak yang sangat dikasihnya, telah mati. Pakaian Yusuf yang berlumuran darah dibawa dan ditunjukkan oleh saudara-saudaranya kepada Yaakub sebagai bukti kematian Yusuf. Yaakub yang melihat pakaian Yusuf berlumuran darah pun mengambil kesimpulan bahwa Yusuf mati di terkam binatang buas. Yaakub sangat terpukul. Ia lalu menggunakan pakaian kabung di pinggangnya. Kasihnya yang begitu besar kepada Yusuf membuat ia tidak mau dihibur siapapun. Bahkan ia ingin menjalani hari-harinya dengan berkabung sampai mati. Setiap orang pasti akan mengalami duka dan kehilangan. Orang-orang yang kita kasihi tak selamanya ada bersama kita. Suatu saat mereka akan pergi dan kita pun kehilangan. Bagaimana cara kita menghadapi duka dan melaluinya? Sebagai orang percaya kita menghadapinya bersama Tuhan sumber penghiburan. Di dalam dia ada pengharapan dan kekuatan. Kepadanya kita dapat mendapat penghiburan. Doa, Tuhan engkau sumber penghiburan kami yang sejati. Kiranya kami berharap hanya padamu. Ya dari renungan kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa manusiawi jika kita mengalami duka ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Atau misalkan apa yang kita inginkan tidak tercapai. Tapi percayalah bahwa semuanya itu terjadi atas izin Tuhan. Memang kadang Tuhan ingin memberikan kita hadiah. Tapi tidak dengan bungkus yang cantik. Kadang dengan bungkus yang tidak kita sukai. Nah supaya kita tidak berlarut dalam kedukaan. Biarlah kita membuat duka itu menjadi sebuah kemenangan. Yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan mengizinkan diri kita untuk bertumbuh di dalamnya. Bagi yang sekarang sedang mengalami kedukaan. Percayalah sesuatu yang baik akan segera datang. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas firmanmu pada pagi hari ini. Kami belajar Bapak bahwa engkau satu-satunya sumber penghiburan kami Tuhan di dalam saat kami berada dalam kedukaan. Berkati Bapak. Kami melalui roh kudusmu supaya kami dapat melakukan firmanmu dalam hidup kami sehari-hari Bapak. Agar kami layak disebut sebagai anak. Bapak di surga kami akan mulai belajar kami. Bapak berkati dari awal hingga akhirnya di siang hari nanti. Bapak berkati setiap guru yang akan mengajar. Berkati setiap siswa yang akan mendengarkan penjelasan guru Bapak. Berikanlah mereka roh yang mau dengar dengarkan Bapak. Berikanlah kami juga guru hikmat, bijaksana agar kami dapat mengajar dengan baik Bapak. Berkati juga setiap teknologi yang kami gunakan Tuhan supaya tidak mengganggu dalam belajar kami Bapak. Berkati juga setiap orang yang kami kasihi Tuhan. Keluarga kami, orang tua kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Bapak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapak. Kiranya engkau memberkati mereka Tuhan. Bapak terima kasih untuk semua yang kau berikan bagi kami Bapak. Berkati juga dalam proses pemulihan negeri kami dan dunia ini Bapak dari pandemi Covid. Kiranya pandemi ini segera berlaru Bapak. Dan kami dapat menjalankan aktivitas kembali seperti biasanya bahkan lebih baik dari sebelumnya Bapak. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Kami cek syukur atas kesetiaanmu dan kemurahanmu Bapak. Inilah doa kami yang membawa hanya di dalam nama anakmu saja Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.